Halo selamat sore Medan selamat sore Medan ya kembali lagi bersama saya are Anarko dan Bang Agus Haidir ya Abang nggak sesak pakai masker belum terlalu sesak saya pun sebenarnya hidung sedikit-sedikit mampet masih bisa mencium nggak masih masih apalagi mencium perempuan dari jauh lima meter tahu 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 cair ini tuh masih bisa tertiup baik ayah sayang hari ini kita akan mereview berita-berita terpopuler di laman www.tributmedan.com kita mulai aja langsung nanti kalau lama-lama kali ini ya bosan bosan netizen bosan itu ya kan apa dicakapkan orang ini kan mana beritanya jangan cakap banyak lain ya kan oke oke yang pertama ini kelanjutan dari kemarin kemarin sore terjadi keistiwa memilukan ya bencana pohon tumbang bangun tumbang menimpa setidaknya tiga mobil ya tiga mobil dan mencederai sejumlah orang dan juga ada yang meninggal yang meninggal dunia ya dua orang dan yang kena itu perawat-perawat ya perawat-perawat di rumah sakit ada malik ada malik ini perawat ini kan ujung tombak kita dia betul dalam menghadapi di copit terdapatnya pahlawan-pahlawan ini sebenarnya kan mereka pula yang kena nah tadi dari dua korban yang meninggal dunia hal dunia sudah di kebumikan tadi reporter kita langsung ke salah rumah duka rumah duka salah satu rumahnya mendiang lisda-lisda siyagi yang yang ada di komplek biar cukai kalau nggak salah tadi di helvetia ini disana ada victory kayaknya ada victory Vick masih disana Vick baik Pak ya silahkan Vick dilaporkan baik eh untuk almarhum lisda siagen sendiri sehari ini belum dimakamkan Oh belum ya Iya iya karena sesuai dengan adat Batak Toba dia akan dimakamkan besok di pemakaman TPU Gajah Mada hingga tadi terakhir diberitahukan oleh pihak keluarga saat ini eh pihak pelayat masih berdatangan ke rumah duka yang ada di kompleks becuka yang di daerah helvetia eh mereka terus beratangan dan memberikan penungkapan bela sungkawa terhadap keluarga korban dimana eh ibu lisda siagen tersebut meninggalkan satu orang anak dan ayahnya yang masih sedikit sakit bisa dibilang karena alasan tersebut lah bu lisda terburu-buru untuk pulang ayahnya ya pek ya karena kemarin awalnya kita kita dengar informasi itu suaminya ya bukan suaminya 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 ayah anaknya dan anaknya Oh gitu Hai tadi eh kita sempat baca ya sempat dengar itu ada apa ya yang sangat mengharukan dari anaknya itu kira-kira apa tadi pikir apa pesan-pesannya gitu baik jadi setelah meninggalnya ibu lisda dia mengatakan bahwa mama saya ini adalah orang yang baik adalah perawat yang tidak neko-neko dan berjiwa besar dalam arti dia adalah pahlawan dari eh pandemi COVID-19 ini jadi selama pandemi COVID-19 dia juga salah satu perawat yang merawat pasien-pasien COVID jadi eh dia bangga dengan apa yang dilakukan orang tuanya eh hingga hari ini ibu saya itu adalah orang yang taat protokol kesehatan dia selama bekerja terus menggunakan APD dan pulang juga terus menerapkan kehidupan eh protokol kesehatan dia selalu menyarankan kami untuk mencuci tangan untuk tetap memakai masker bahkan sebelum orang-orang memakai masker double mama saya itu udah pakai masker double kemana-mana untuk bekerja dan pada saat eh kejadian saya bertanya apakah memang ada tirasat seperti itu tidak kami tidak merasakan ada tirasat apa-apa saya berangkat mengantarkan beliau pagi-pagi jadi setiap hari seperti biasa dia antarkan ke simpang rumahnya untuk mencari eh angkot biasanya memang eh Al-Mahum memang setiap hari selalu naik kendaraan umum berangkat kerja baik pulang kerja maupun berangkat kerja seperti itu jadi tidak ada tirasat apapun dia mengatakan ya ketika kami mendengarnya kami sok nggak yakin nggak percaya tapi saya berdoa bahwa orang tua saya itu masih bisa bisa diselamatkan walaupun tertimpa pada saat itu dia belum mendapat kabar langsung kalau langsung meninggal tapi masih bisa ditangani dia berdoa disitu sampai rumah langsung sok down nangis semuanya habis itu dia buka handphone habis law handphonenya dia lo dan ketika di cas dia lihat bahwa sudah ada ungkapan bela sungkawa dari perawat-perawat yang lain dan dari eh pihak dari rumah sakit ada mali hingga pada akhirnya dia pun percaya bahwa itu sudah meninggal salah satu teman dari ibunya mengatakan bawalah pakaian yang terbaik dari mama untuk dipakaikan di hari pemakaman itu pada akhirnya dia dan Rio dan juga ayahnya berangkat ke rumah sakit ada mali untuk memberikan baik pakaian kepada ibunya itu anak dari almarhumah itu berapa orang pik anaknya hanya satu orang satu berapa tahun pik umur 27 tahun Mbak Oh ya sudah-sudah agak dewasa ya kapan rencana dimakamkan pik rencana dari keluarga nanti malam akan Maria Raja itu istilah untuk orang Batak mengatakan apa aja adat yang akan dilakukan besok dan besok kemungkinan akan dimakamkan di sekitar pukul tiga sampai pukul empat sore setelah adat pesta pemberangkatan selesai Bang besok dilaksanakan kabarnya baik jadi tadi pihak dinas pertamanan dan proyek dinas kebersihan dan pertamanan juga sudah datang namun Kadis M Husni tidak hadir karena dia sedang berada di luar kota tadi diwakilkan oleh sekretaris kabit dan kasih dan beberapa pegawai mereka menyantuni keluarga disitu saya terlihat trio juga mengatakan bahwa mereka menerima etikat baik dari pihak dinas pertamanan dan nantinya setelah pasca dimakamkan mereka akan memproses untuk asuransi atau yang akan diberikan santunan yang akan diberikan oleh dinas pertamanan seperti itu gak ada ini ya apa ya rencana misalnya atau wacana untuk memperpanjang kasus ini ya ke Pemko ya karena itu kan memang ada ininya tuh Rai ada undang-undangnya ini Pak ya ingat kasus yang waktu di pohon jatuh juga dan menimpa orang ya Pak orang bedanya waktu itu orangnya tidak meninggal dunia tapi mobilnya rusak rusak dan kerusakan itu diganti sih oleh oleh Pemko itu apakah ada gambaran kesana pik nah untuk saat ini tadi saya tanyakan juga untuk hal itu mereka masih memercimbangkan namun sepertinya mereka akan tetap mendapatkan santunan dari pihak terkait dengan meninggalnya orang tua dengan besaran yang saya juga belum diberitahukan dan juga tadi anak dari korban meminta kepada wali kota Medan langsung dibilang dia kepada Bobby Nasution tolonglah ini pohon-pohon yang sudah tua yang harusnya sudah dipangkas yang harusnya sudah dipotong itu sudah harus dilakukan di kota Medan ini jangan sampai orang sudah meninggal dulu nggak ada lagi harganya nggak ada lagi artinya kalau sudah meninggal Pak wali kota itu itu permintaan tegas dari anak dari korban supaya dinas terkait mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan karena sekarang juga cuaca ekstrim juga beberapa kasus juga sudah sering terjadi di kota Medan namun tidak ada kelanjutan seperti apa terkait pohon-pohon yang sudah tua dan sudah besar ini terutama di wilayah ada Malik itu memang masih ada beberapa pohon yang berdiri yang sudah tua dan sudah harusnya ditebak terima kasih Bek atas laporannya baik Pak terima kasih 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 temen hop kita ini ini kutat api Mungkin saja itu batangnya atau akarnya itu tidak mengikat Memang tadi dibilang terlalu kecil Dibilang Pak Kadis begitu juga memang tadi alasannya Jadi kenapa banyak pohon-pohon itu tumbang Karena memang selama ini pohon-pohon itu berada di pinggiran drainase katanya Jadi sehingga akarnya itu tidak kuat menancam Memang masuk asal juga Kalau mau berteduh gitu kan Jangan tengok-tengok juga pohonnya Atau ketika bagus di pinggir ruku aja lah Jangan dibawa pohon lah Tapi jangan pula ruku-ruku yang ada sepanya Pas dingin kan hujan Mas kalian lah Tapi ngomong-ngomong ini ada videonya enggak nih ya Ada videonya enggak Coba kita lihat dulu Terima kasih telah naik Terima kasih telah naik Terima kasih telah naik selamat menikmati 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 berubah jadi Andi dengan nomor urut ujian yang sama itu yang kecurigaan yang tidak logika dan tidak masuk akal di berbagai pihak masyarakat si bang dan stigmanya misalnya yang daftar jarjit, yang keluar sures gitu ya gitu ya kira-kira ya ini agak unik juga sekolahnya ini ya, kalau misalnya bilanglah kita sebut satu siswa ini bayar 2 juta misalnya kan 16 siswa, ada gak kira-kira indikasi siswa-siswa iya, ada gak sejauh ini teman-teman itu kalau menurut dari laporan orang dalam bang narasumber yang gak mau disebut lah namanya bang di sekolah itu bilang, satu orang siswa itu dibanderol 3-5 juta bang, untuk masuk ke sekolah 3-5 juta artinya ini sudah ada mengarah ke tindak pidana ini ya bisa ini baik jaksa ataupun kepolisian ini bisa mengusut sebenarnya ya ibu kepala sekolah yang nganggar-nganggar termasuk pamannya yang di polda itu ya termasuk pamannya pamannya ibu capsek ini bisa bisa langsung turun tangan menangkap 3 juta loh sorry bang, bahkan di stigma warga yang tinggal di sekitar sekolah itu kalau ditanya mau masuk ke sekolah ini ya sekolah yang bayar itu jadi udah stigma masyarakat sekitar sekolah udah tercipta gitu bang oh artinya ibaratnya sudah menjadi rahasia umum bahwasannya kalau ingin masuk ke sana itu bayar gitu ya walaupun itu sekolah negeri bang waktu konfirmasi katanya sempat terjadi hal-hal yang lucu lah ya yang dilakukan kepala sekolah itu seperti apa itu bisa dijelaskan mungkin kepala sekolah juga harusnya bersikap intelekt lah gak perlu istilahnya anggar-anggar gitu kan mungkin waktu ibu itu bilang paman saya di polda Wen gak bilang kalau paman saya juga di Mabes Polri gitu enggak sama-sama punya paman nah sewaktu saat saya datang untuk konfirmasi ke beliau beliau terlihat karena seorang perempuan dia agak-agak mengeluarkan air mata sih bang berarti Wen luluh gak Wen biasakan kayak gitu kalau di hadapan perempuan yang mengeluarkan air mata luluh dan sambil bertanya terkait dugaan belasan situasi luman itu kepala sekolah mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi seseorang saat ditanya ibu mau nelepon siapa saya tanya Pak D saya ada di polda sumut saya saya mau konsultasi konsultasi kayak berobat di dokter kelamin ya konsultasi itu Wen waktu dia meneteskan air mata itu air mata asli atau tetes mata air install nanti 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 sampai sekarang belum ada si bang orang tua siswa yang mau ngelaporkan hal ini gitu terkait ya dirugikan mungkin sepertinya banyak juga orang tua yang belum tahu informasi mungkin selama ini kan aksesnya tertutup begitu ya kan misalnya panitia bilang anak ibu nggak lulus sudah orang tua kan tahunya seperti itu aja ada yang memang istilahnya kalau orang jawa wis lah terimuai kan gitu bang nah mungkin itu yang selama ini terjadi barangkali nanti Wen bisa juga mendalami lebih lanjut terhadap misalnya si anak ini tidak diluluskan karena siswa sisipan mungkin bisa diwawancari orangnya mungkin bisa kan tapi memang ini unik ya bang saya konsultasi dengan pak desa aku masih keli konsultasi luar biasa baik Wen terima kasih banyak atas laporannya ditunggu terus ini 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 ada apa kita ini pembaca kita dari Tasli Pasli pamanku juga di polda tapi jualan buah potong apa namanya bang orang-orang disana-sana itu kalau terdesak gitu kita kita tengok kalau ada orang ditangkap polisi rajia pasti buka-buka infos tangkanya polisi itu takut saya saya wartawan kenapa saya wartawan republik indonesia saya polisi republik indonesia kenapa rupanya makanya udah langgar aduh itu kayak apa ya jaman-jaman dulu ya kan gaya-gaya kayak gitu saya mau konsultasi dengan padid saya bisa kita konsultasi setelah ini bisa sama ibu kepada sekolah kita konsultasi oke oke berdiri sejak tahun 1945 kualiti roasting dengan menggunakan mesin proba menggunakan mesin deskoni yang dijalani 100% bebas batu rining dengan mesin malcomic di ttp ttp s dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve bersedia offline store di medan dan di binjai juga melayani penjualan secara online dan pilih to export nah itu kita coba dulu mantap kayaknya kopinya strong strong punya itu lima strong ini hasil konsultasi kayaknya enak minum kopi sambil konsultasi memang paling enak kena rokok kawas batang jadi ini pak konsultasi 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 aduh ya ini sudah yang kedua ya kedua tadi ini lebih lucu lagi tadi pagi ada insiden sebenarnya awalnya ini bagus bagus vaksinasi vaksinasi yang dilakukan kepada 50 orang dengan gangguan jiwa gangguan jiwa ODGJ di rumah sakit Profesor Ildre rumah sakit jiwa Profesor Ildre awalnya bagus-bagus aja bagus ya semua bagus lancar sudah disuntik wawancara tidak ada yang mengamung tidak ada yang mengamung tidak ada yang menolak dan sebagainya tidak ada lancar kejadiannya mulai tidak lancar justru setelah wawancara dan kegiatan malah yang ngamuk katanya ASN-nya ini yang gila siapa bukan ODGJ-nya bukan tapi ASN-nya ngamuk itu kenapa kenapa bang kok bisa dia ngamuk gitu ketika wartawan itu sedang mengambil gambar kok ngambil gambar di wartawan ngambil gambar jadi kapan konsultasi bisa wartawan bisa konsultasi kan tapi ya wartawan memang tugasnya itu kan ketika wartawan itu sudah di dalam sudah melakukan peliputan dan sebagainya dia nanya izin kalian sudah izin gak disini kan padahal wartawan diundang direkturnya diundang untuk meliput kegiatan kegiatan vaksinasi iya tapi ini agak membingungkan sebenarnya ya membingungkan ODGJ-nya yang disuntik gak ngamuk dia gak disuntik ngamuk ini yang gila siapa ada pinjolnya ini ada pinjolnya ini ayo 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 kenapa ya kenapa kami tanggung jawab bagaimana tanggung jawab bagaimana bang kami sini diundang bang kami disuruh disuruh ngateng-ngateng disitu abang aja ini 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 udah jelas kan ayo ini kok ini 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 itu apa yang dipikir besar awan ini itu 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 orang-orang kayak gitu orang-orang kayak gitu orang-orang kayak gitu orang-orang kayak gitu nanti kami tengah juta datang kemarin kami bangga rupanya yang ngamuk bukan Aikennya saja Satu lagi itu, satu lagi siapa? Siapa? Satpam Bukan polisi? Bukan, Bang Kok mirip? Kok mirip polisi? Satpam sekarang Bajarnya kayak polisi? Mirip, mungkin karena seragamnya mirip Jadi terbawa-bawa kayak asli gitu ya Paling polisi tuh gak kayak dia-dia nali Polisi gak kayak gitu loh Mana ada polisi gitu buka baju nanteng berantem, gak ada Buka baju, Bang Tapi kenapa harus buka baju? Iya ya Ini biasa nonton ini dia WCW itu Iya Reslink ya Iya, WWF ya Buka baju, pake sempa aja Baru bergelu tuh Ini Aku rasa itu Jadi ada Seolah-olah jadi ada muncul pertanyaan ini Bang, benarkah Kalau kita bekerja terlalu lama di rumah sakit jiwa Kita bisa ikutan gila? Udah bisa Ada juga itu yang kemarin kan Yang di rumah sakit Apa itu? Penjaga kamar maya Kamar maya Bang, aku udah lama ini Penjaga Jadi penjaga kemarin maya Aku bisa jadi dokter gak? Oh, enggak Kamu bisa jadi maya Ini kok ASN kok kayak gini ya Bang Ini rumah sakit ini Di bawah Naungan Pemprov ya Pemprov atau Pemko tuh Pemprov sepertinya Prof Ildrem ini Ini Pak Gubernur atau Pak Wagup mungkin Bisalah mengambil tindakan ya Bang Ini kan Tegasan terkurang Iya, ASN ini kan mencerminkan Apa ya Pemprov juga ya kan Kalau tindakannya begini nih Perlu dikonsultasikan Iya Tapi ada wartawan kita disana Yang tadi Yang tadi ini ya Takutnya Bang Ini bukan ASN ODGJ yang mulai sembuh Dipakai kan baju gitu ya Biar bayarannya murah Iya Biasa murah bayarannya kan Sampai tadi Saya baca komentar Dari ketua Ombudsman Kok kayak kerasukan Setan Seperti orang pakai narkoba Astaga Ini reporter kita ada disana Yang tadi Tadi Aku rasa Dia yang di ancam tadi Enggak Ras Kau yang diajak buka baju tadi Bukan Enggak Enggak Bang Oh yang satu lagi berarti ya Iya ada Ada dari wartawan lain Oh Oh Silahkan Kas Apa sebenarnya yang terjadi disana tadi Ini aku ceritakan ya Bang ya Terkait dengan kejadian tadi pagi Nah sebenarnya Dari sejak pagi itu kan Rencana Itu kami ada 6 jurnalis Ya sebagian jurnalis TV Ada jurnalis fotografer Dan ada jurnalis media online kan Itu datang memenuhi undangan lah Untuk meliput Vaksinasi Terhadap orang Dalam gangguan jiwa Itu sekitar 50 orang waktu itu Pada pagi hari itu Dan memang Pada saat awal-awal Ya sempat juga sih sebenarnya Pada di pos Pengamanan Itu pada saat pem nanyain tuh Mau kemana Mau kemana katanya Padahal kami sudah bilang Ini undangan dari Direktur RSJ Prof. Idrim Sudah mengundang Untuk mau Meliput Vaksinasi Tapi dia pun harus Mastikan Dan segala macam Jadi sejak awal Sebenarnya sudah agak ribet Sama saat pemini Untuk Mau masuk Meliput saja gitu Padahal ini Liputannya Ya liputan Kegiatan mereka gitu Nah Tapi terakhir Ya udah masuk aja Terus Meliput Dengan baik Bahkan Direktur juga Pada saat diwawancara Di Waktu kegiatan Fun Happy Dengan Diliputnya Penelenggaraan Vaksinasi itu Nah Herannya Jadi pada selesai Kegiatan tersebut Jadi beberapa Wartawan itu kan Wartawan TV kan Harus ngambil Gambar dari depan Dari depan gedung Setelah ngambil gambar Wartawan lain Ada Saya dan ada Satu lagi Wartawan dari Media online Lainnya Itu pas QC Jadi mereka ini Nunggu di depan aja Nunggu di depan Tiba-tiba Itu Wahyu di Akaban itu Teriak dari dalam Wow Katanya Jadi Wow Sambil dia Menghampiri Para wartawan Kalian Sudah dapat izin Dari mana Kok ngambil gambar Gini-gini Segala macam Sampai Dia bilang Untuk video Dan foto Yang barusan Diambil Serta Untuk yang Liputan tadi Harus dihapus Gitu Dimotengok Terus diminta Untuk dihapus Nah Terakhir Kawan-kawan Wartawan Yang sudah Nunggu di depan Itu Bilang Bahwa Sudah mendapatkan Izin langsung Dari Ibu Direktur Bahkan Sampai ditunjukkan Video Wancara dengan Ibu Ria Telumbanua Itu Direktur Dari RSJ Prof Idrim Nah Terakhir Dia pun tetap Tidak menerima Ini kita bingung Kenapa dia tiba-tiba Emosi Langsung marah-marah Tiba-tiba Kenapa kalian gak minta izin Kenapa kalian tidak Mengisi buku tamu pula Lagi katanya Padahal Itu pagi-pagi Pas kami masuk Ke Prof Idrim Itu Gak ada dia disitu Dan gak ada Memang disuruh Untung isi buku tamu Kami lewat Begitu saja Gak ada yang Gak ada yang marah Gak ada yang apa-apa Iya Lepang aja gitu Nah tapi Tiba-tiba alasannya Begitu Entah dia tadi Mungkin Apa ya Tidak berjaga pada saat piket Karena katanya dia piket Hari ini gitu Nah setelah itu Marah-marah Terakhir Datang juga sapamnya Itu namanya Rahmat Itu untuk mendampingi Bapak ini Marah-marah Sama wartawan Tiba-tiba Sampai mau ngajak Berantem Sama Jurnalis kita Terakhir Datang pula Dari Pihak Pihak Prof Idrim Ada ibu-ibu Pakai jilbab warna pink Turun Menghampiri Keributan ini Nah Jadi ibu ini Bilang Sama Pak Wahyudi ini Bahwa kami sudah mendapatkan izin Nah disitu terdiamlah Pak Wahyudi Sejenak Dibilangnya Ah yaudahlah katanya Mundur dia Tapi Tiba-tiba ngamuk lagi Marah lagi Datang lagi ke wartawan Kok apa kok Kok gini-gini Segala macam Sehingga pada akhirnya Itulah Ada sapam yang namanya Rahmat itu Bilang Buka maju dinasmu Main kita di luar Katanya langsung seperti itu Ingin mengajak Berantem Nah kita bingung sebenarnya Ini Apa sih gitu Karena kan Seluruh persyaratan Yang diminta Ataupun Ini kan undangan gitu Kenapa harus dilakukan seperti itu Nah Pada saat kami mau pulang juga Pada saat itu Sampai di apa Sampai di pagar Itu Masih nantang juga ya Rahmat itu Rahmat itu masih kesel rupanya Dia memang sampai buka Buka baju dinas ya Ya Mentang-mentang mungkin Pakai logo Polda sumut mungkin ya Perasaan polisi Perasaan polisi Yang bahaya ini Sampai di pagar Terpaksa kami harus turun lagi Karena dia langsung Menghampiri kami Langsung mau mengajak Untuk berantem Nah terakhir Sapam-sapam yang lain pun Membantu untuk meloraikan Dan kami bilang Kami tidak ingin cari keributan Dan kami hanya ingin liputan Tapi jangan diperlakukan seperti ini Terakhir Ya Sapam itu pun Sebagian orang Apa Meminta maaf Tapi dia tetap marah Nah itu kita bingung sampai sekarang Kenapa Apa yang membuat dia marah Berarti ini Kalau menurut Pandanganku ini Ada tiga kemungkinannya Kenapa ASN dan Satpam ini marah Pertama Kenapa ASN ini marah Kemungkinan dia Saat Teman-teman wartawan datang Dia masih tidur di rumah Ya kan Itu yang pertama Bang Yang kedua Kenapa dia Terus-terusan marah Mungkin di rumah Gak dapat jatah dari dininya Ya kan Nah dapat bokong aja Gini tadi malam Terlambat Ya kan Gak dapat jatah Kan kesal Nah yang ketiga Yang ketiga ini Itu tadi Bang Apakah Apakah Terlalu lama Bekerja di rumah sakit jiwa Jiwa kita bisa ikut terganggu Kayak satpon tadi lah Itu Antara dua itu Gendangnya Kok bisa lah Mengajak buka baju Kemungkinannya Karena dia pakai seragam mirip polisi Jadi arogan Perasaan polisi Atau memang Sering ngobrol dengan orang gila Jadi Bayangan gitu kan Tadi gak kalian tanya Teringatnya ke kelas Bapak udah makan obat gak hari ini Mungkin dia PS sana Mungkin ya Merasa Ada yang menantang aku Gitu ya Padahal kan teman-teman jurnalis Cuman sekedar Mengambil gambar Kan gitu kan Kalau acara sudah selesai Gitu kan Tapi mungkin ada satu lagi Yang agak Apa ya Apakah kira-kira Ada ketakutan tersendiri Karena disana kan ada Pak Segda Apa mungkin supaya Betul-betul Membuat seperti itu Supaya Kawan-kawan wartawan disana Teralihkan ya Gak iseng Gak iseng menanya soal Pak Segda Pak Segda ya Ngomong-ngomong Pak Segda gak ikut disunti Dia kan termasuk Walaupun gak udah gitu ya Gak termasuk itu Tapi dia disitu diri Penghuni Iya betul Kalian tadi ada teringat menanyakan itu Atau gara-gara udah diajak Buka baju gak jadi nanya Semana itu Atau ada kira-kira penampakan Pak Segda Nah itu dia Nah sebenarnya tadi Beberapa jurnalis Kedepan Menunggu di depan Sedangkan Ya kami ada berdua orang Itu memang lagi mencari Dimana sih ruang rehabnya gitu Cuman tadi ruang rehabnya Memang dikrangkeng secara full Artinya tidak bisa masuk ke dalam Bahkan dilihat dari jauh pun Tidak bisa melihat orang yang ada Di dalam ruang rehabilitasi itu Jadi Kurang bisa mengecek Apakah memang Pak Segda Ada di dalam atau tidak Dan memang Dari pihak rumah sakit juga Yang sudah terang-terangan Tidak akan memberikan informasi Terekat hal itu Tapi sebenarnya Tujuan kita kesana Wawancara vaksinasi ya Iya vaksinasi Vaksinasi Dan tadi ini juga Mendapatkan komentar Pedas juga Tadi dari Om Busman ya Dapatkan video itu Memang kata Ketua Om Busman Pak Pia Di Seregar Ya itu Seperti tidak Tingkah laku ASN lah Pada umumnya Pak Wahyudini Seperti orang yang Ya orang preman Dan orang yang sedang narkobaan Oh bisa jadi Ilang bius Kurang biusnya Atau Sudah tapi biusnya Iya Iya kan Kalau kata Anak-anak Di Pinggir sungi Bapak ini kurpom bang Apa kurpom Kurang pompa Kayaknya Bapak ini Kena paket 35 Yang murah ya Cepat habis Jadi biusnya gak full Ini bukan karena Tandu memakai Bukan Ini kita dengar-dengar Dengar-dengar cerita Ya betul Mungkin Tapi kayaknya memang perlu Sepertinya bapak ini Dites urin juga ini bang Ya kan Nanti dia narkobaan pula kan Karena Ketua Om Busman Saja sudah mencurigai Hal seperti itu Seperti itu Bahkan setelah dijelaskan oleh rekannya Iya Dia tetap Gawat sekali Oke go kelas Terima kasih Laporannya bang Oke bang Kami akan melanjutkan ketawa-ketawa sini Apa tadi pak Oke terima kasih Bang Aku Semangara Ya Pak Wahyu Akaban namanya Ditunjukkan Nama ku ini Kayak apa Kayak ayam siang Baga Mau Masuk yang Satpamnya Kan gitu Lebih mau lagi Aku teringat Orang aja berantem Kayak gitu Pas suatu SD SD ya bang Karena kalau Apa sekarang Gak ada ya Pukul-pukul aja Antam Antam aja Ayo buka baju Atau dia takut Bajunya itu yang mirip Polisi itu Kotor Kalau jatuh Bisa jadi Mungkin cuman itu kan Satu-satunya Tapi Memang agak aneh Sikap reaksioner Satpam ini Harusnya Terutama yang Pak Ini lah Kalau yang Tugas Bang Rahmat Tadi Ya udahlah Ya kan Paham Lagi Ifor Iya Dengan baju Dinas yang baru Tapi Pak ASN Pak Wahyu Kabar Kabar Sudah berapa kali Kita sebut Dia minta dibesat Ini Kasih Dibesar Dibesar Ya kita Besarkan Kalau Pak Wahyu Mau terkenal Kita Buat Tengah Mana Tau Iya Ini kan Pak Apa Nonton Ini Biasanya Ini kan Pak 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 Tau Udah Lama Nggak Push Up Iya Lari-lari 50x8 Berdeka Ya kan Iya Betul Sampai Itu Iya Pak Edi Kan Memberikan Hukuman Yang Sehat Sebenarnya Tapi Bagus Mirip Di Barat Iya Biasa Gitu 200 Lumayan Pak Bisa Ngecilkan Perut Iya Sehat Juga Ya Tadi Kurang Cantik Bajunya Keteng Biasa Lusuh Ya Ganteng Itu Kan Karena Perutnya Rata Bagus Ini Agak Beleber Pak Wahyu Akaban Ini Tersebut Lagi Teras 10 Kali Karena Lucu 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 Sekali Kita Berharap Kepada ASN ASN Yang Lain Kita Ini Kan Mitra Setidaknya Harus Memahami Tugas Jurnalist Karena Apa Kalau Mereka Menghalang Halangi Jurnalis Itu Melakukan Peliputan Itu Ada Undang Undangnya Jelas Ada Hukuman Penjaranya Hukuman Penjara Loh Gak main Main Menghalangi Saja Kalau Dia Mengajak Berantem Mengajak Berantem Dan Berupaya Menghapus Dokumentasi Kita Itu Sangat Luar Biasa Sekali Untung Gak Jatuh Ipah Oke Jadi Coba Kita Kita Konsultasi Kayaknya Kita Harus Konsultasi Dengan Kepala Sekolah MTS Negeri Binji Ini Bu Gimana Ini ASN Ini Ya Kan Bayar Waktu Masuk Ini Memang Unik Unik Sekali Mungkin Itulah Hari Ini Berita Berita Kelucuan Walaupun Ada Berita Duka Tentunya Kita Sangat Berduka Dan Ini Mungkin Adalah Berita Berita Karena Kita Disini Selamat Sore Medan Ini Kita Mereview Berita Berita Yang Terhits Pada Hari Ini Ada Berita Duka Ada Berita Mengerikan Kadang Pembunuhan Dan sebagainya Ada Ada Yang Lucu Jadi Kita Bahas Semuanya Tapi Kadang Netizen Kurang Paham Dia Bang Kalian Bahas Di awal Berita sedih Kok Tiba-tiba Kalian ketawa-ketawa Katanya Yang Seperti itu Yang Sedang hits Di tribun Hari ini Kita Pilih Tiga Yang Terhits Terhits Beragam Seperti itu Berita Berita Unik Kayak ASN Wahyu Akaban Ini Jadi Udah 12 kali Ketengok Kita Nanti Kalau Terus-terusan Kita Mungkin Bisa Sampai Berapa Kali Terekam Pula Sama Pak Edi Dan Pak Ejek Bayan Ini Kita Juga Ingin Mengucapkan Duka Cita Juga Ada Musisi Ya Bang Oh Ya Musisi Meninggal Dunia Baron Bang Baron Ini Informasinya Arya Baron Karena Covid Covid Menyusu Stephen Kemarin Kaligis Dari Stephen Dede Gokonatri Sekarang Tadi Siang Tadi Siang Itu Arya Baron Bagi Yang Tahu Itu Arya Baron Itu Adalah Gitaris Pertama Band Gigi Jadi Sebelum Gigi Sekarang Empat Orang Dulu Lima Orang Itu Pendiri Pertamanya Kita Berharap Beliau Ditempatkan Di tempat Yang terbaik Tapi Hari ini Kita Nggak Nyanyi Gitar Kami Hilang Siapa Yang Ngambil Kita Berharap Keluarga Yang Ditinggalkan Bisa Tetap Tambah Dan Kuat Mungkin Itu Saja Kita Ketemu Lagi Hari Kamis Selamat 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 Terima kasih.